Oke teman-teman, jumpa lagi ke channel saya Ini Waktunya ngopi ya Ngopi ya teman-teman Kiranya Di video kali ini saya mau Saya mau Nge-repair Ada suatu barang Saya dikasih sama Sama sahabat saya Atau teman saya Dibilang rusak, makanya saya dikasih Cuma-cuma, cuma kondisinya gini ya teman-teman Kalau teman-teman penasaran ini apa Dan ini saya akan repair Ini apa, sebelumnya saya nyalain lampu dulu Dan kameranya Saya taruh dulu ya teman-teman ya Oke Kita lihat teman-teman ya Ini apa ini isinya Dia bilang sih Ini semacam modul Untuk Menurun tegangan ya Atau buat step down Jadi biasa dipasang Pada power supply Cuma kondisinya begini teman-teman Udah cak-cakan Ini saya dikasih sama teman saya Atau sahabat saya Dikasih cuma-cuma ya teman-teman Jadi saya mau coba disini Saya mau coba Untuk memperbaiki Atau benarin Lihat aja tampangnya seperti ini ya teman-teman Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat Ada yang tahu Sepertinya tidak asing lagi Ini adalah modul Seperti ini ya teman-teman Di dalam sini Step down Step down Inputnya 0 0 sampai 30 Atau 32 ya Saya lupa juga Terus kalau Outputnya Disini ya teman-teman Nah teman-teman bisa lihat Ini input Cuma kondisinya udah seperti ini ya teman-teman Kayaknya udah acak-acak Adul begini ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Mungkin udah pernah di Solder-solder Nah coba Apakah masih bisa berfungsi disini Makanya dia bilang Teman saya ini Ini buat lu aja nih Kalian aja bisa lu benerin Mungkin dia Ininya rusak ya Jadi pernah Pernah dicoba Dibenerin sama dia Disini juga ada Ada Resistor pengamannya ya Yang 10 ohm biasa dipasang Cuma kondisinya teman-teman bisa seperti ini Udah gak ada apa-apanya Hampir 80% Dicopot semua sama dia Nah ini dia seperti ini ya Oke kameranya saya zoom dulu Saya jepetin dulu Kita lihat ini disini Nah jadi seperti ini ya teman-teman Tuh Dia mempunyai kapasitor Elko nya ada 4-2 Terus Headsink nya ada 2 Terus disini yang terpenting itu IC Berapa ya LM LM4016 Kalau yang 10 ampere biasanya Oh Lihat teman-teman Ternyata Mungkin ini Pecah isinya Tuh Lihat teman-teman bisa lihat ya Nah disini Saya juga gak tau Entah Kasus masalahnya Pecahnya Karena apa Saya gak tau Nah ini IC untuk 4016 X1 Disini pecah ya teman-teman Tuh Saya lihat Di sini ada induksinya Terus dia mempunyai 2 thermal Aret thermal Disini ya Seperti itu Nah habis ada lagi Oke Coba kita pasang Nah sebelum saya pasang Dari kemarin saya udah belanja Yaitu untuk pegantinya IC ini Ini IC Yang saya bilang tadi teman-teman ya Ini IC Sorry gak kelihatan 4016 Nah ini dia Ini udah pecah Biasanya kemungkinan Kalau pecah gini Entah dia Yang jelas Kalau untuk ampere Ini sangat kuat ya Alat untuk step down ini Kalau ampere lebih Cuma Biasanya ini pecah Diakibatkan dari Tegangan input Karena nanti posisinya disini Sorry Karena posisinya nanti disini Nanti posisinya disini Ini dia masuk Ketegangan inputnya Masuk kesini Masuk ketegangan input Nah setelah dari Tegangan input Nanti Di step down Atau di turunkan tegangannya Melalui ini Untuk IC Current ya Driver Current Sepertinya Kalau gak salah ya teman-teman Ini Kenapa dia bisa pecah Ya mungkin Tegangannya Melalui Atau melewati batas Biasanya di atas 40 pol ya teman-teman Bisa jadi Ini langsung retak Oke langsung saja Kita ganti IC-nya Tadi saya udah belanja Dan udah pesen Barangnya pun langsung datang ya teman-teman Mudah-mudahan cocok ya teman-teman Jadi seperti ini Oke Oke teman-teman Yang pertama Yang paling utama Saya mau pasang IC Yang barunya IC XL 4016 Oke Jadi sebelumnya Pasang nanti Posisinya begini ya teman-teman Oke teman-teman bisa lihat Seperti ini Nah kaki yang Dari sini Pin 2 sama pin 4 nya Agak maju ke depan ya teman-teman Oke seperti ini ya teman-teman Posisinya Kembali Mampu Keluar Up Jari Mampu K hai 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 saya pasang seperti ini yang baru Hai nanti kalau ketinggian kecinya ini enggak pasti temen-temen masuk lubangnya kita harus benar-benar bikin pas hai 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 kayaknya seperti ini temen-temen Hai selanjutnya saudara hai 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 haiázening Sebelum dipastikan dipasang semua Dicep dulu kakek-kakeknya Dipastiin semua nempel ya temen-temen Agak tidak terjadi Kakek-kakeknya short circuit Untuk kaki yang ujung sini Pastiin nempel ke kaki regulator Nah ini udah nempel Oke semuanya gak ada yang nempel di kaki 5 pin out ini Yang kaki nomor 2 nya nempel Kaki disininya ini terhubung kesini Oke selesai temen-temen Oke terhubung Nah yang ini Oke larinya ke Yang nomor 4 larinya ke Kapasitor Oke Yang ini paling ujung Larinya ke ground Oke aman Ini cuma kotor aja temen-temen Nanti kita bersihin Untuk ini kan double layer Layar satunya yang atas Kita cek lagi Pastiin dulu Saya kaki yang ujung dulu ya temen-temen Kaki yang ujung ini nempelnya kesini Ke input Input positif temen-temen Itu ada kabel Nama dia dipasang kabel nih temen-temen Nah ini terhubung ya Yang kaki nomor 2 Saya lengkap dulu Nomor 3 terhubung Nomor 2 dulu Nomor 2 ternyata gak ada di Nomor 3 nya disini temen-temen Nomor 3 nya disini temen-temen 3 nya disini terhubung Kaki tengah ini terhubung Dengan kaki tengah IC Di depannya temen-temen Nah oke Nomor 4 Disini terhubung kesini Oke Yang terakhir Ini terhubung ke drone Oke Untuk IC ini Dan kapasitornya Untuk kutub negatif Saling terhubung ya temen-temen Jadi input sama output ini Kutub negatifnya ini Terhubung ya Oke selesai masang IC Selanjutnya Pemasangan Kemudian Induksinya temen-temen Induksinya Seperti ini temen Nada Terhubung ya Nah Berikutnya Terhubung ya Di sini Jadinya seperti ini Terhubung ya Terhubung ya Terhubung ya Terhubung ya kapasitor elko elko nya ada 4 ya teman teman ini kan dapat kiriman dari teman saya ini gak tau ini elko nya masih rusak masih bagus atau udah rusak makanya saya mau cek dulu ini saya mau cek dulu teman teman selanjutnya saya mau pasang ada yang short ada yang rusak kita periksa dulu teman teman oh ternyata dia mempunyai kapasitor nya beda ya teman teman ada 2 dia 4 buah ada 1000 micro 35 1000 micro 35 yang ini 470 470 micro 50 pol jadi ada 2 tipe 470 50 pol 1035 pol sepertinya yang yang lebih besar itu input ya sebeginya teman teman ya input nya karena 50 biasanya yang output nya 35 sepertinya teman teman ya ini jadi yang 50 pol ini dipasang paralel yang 470 untuk input nya jangan terbalik masang nya kutub negatif yang ada list nya yang positif gak ada list nya apakah benar ini kalau 470 oke disitu terbaca 472 ya teman teman gak apalah toleransi oke ini udah oke kesingkirin dulu yang ini 470 juga oke 471 mungkin toleransi juga gak apa-apa masih bagus ini yang 1000 ya teman teman 1000 oke 900 ya 900an 30 940 mungkin masih toleransi ya teman teman saya gak pakai aja yang 1000 oke sama 900 kita langsung solder selamat menikmati teman teman kita pasang kapasitor nya untuk input yang ini input kita pasang yang 470 50 pol seperti ini oke oke seperti ini teman teman oke seperti ini teman teman sedikitnya yang kedua teman teman disini masuk 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 oke seperti ini teman teman berikutnya berikutnya setor yang kedua kita coba sini dulu berikutnya setor yang keakhir selamat menikmati oke teman teman oke teman teman ini jadinya seperti ini nah ini masih keliatan jelek banget ya teman teman kotor ya ini saya belum pasang hedging ya nah sebelumnya saya mau bersihin dulu yang bekas minyak minyak solder ini nih dengan ini ya teman teman ini saya lihatin seperti ini nah ini namanya kontak liner lubrikan ya teman teman ya oke saya pasang dulu ini ini bahannya ada mengandung alkohol ya teman teman ini ikutnya sudah sikat-sikat aja teman teman oke jadi seperti baru lagi oke selanjutnya saya taruh sini juga sebuah tesok dan lihat teman teman hasilnya seperti baru bersih ini di bagian sini nah ini kita lihat jadinya seperti ini oke jadi seperti ini saya mau tambahin pasta peningin ini ini namanya pasta thermal ini pasang dulu ini ya teman teman pasangnya pastanya jangan di belakang jangan di belakang si ini ya teman teman ya di belakang si karet thermalnya tapi di belakang di belakang ini nya IC nya nah seperti ini teman teman kita pasang script nya seperti ini supaya mantap teman teman supaya cos terus terus berikutnya pasang casing nya casing ini 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 sepertinya seperti ini ya teman 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 seperti ini seperti ini seperti ini jadi lebih mantap selanjutnya tinggal solar supaya tidak kecepat jadinya seperti ini teman-teman bisa lihat satu lagi setelah di sini selesai jangan lupa dikasih pas tadi ya teman-teman jadi seperti ini ini bisa lihat seperti ini teman-teman selanjutnya dipasang untuk bagaimana terlihat dikarep kita kanan-karen masukkan terlalu terlalu berikutnya balik supaya tidak terlalu selamat menikmati 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 selamat menikmati